Si Raja Wali S.A.K.T. Ijilid 12 Menolak, maka sambi memberi hormat ia berkata Siankou yang mulia, saya mohon belas kasihan Siankou agar sudi meolong saya Hem, kulihat engkau sehat, tidak akit badan saya memang tidak sakit Siankou, akan tetapi batin saya sakit, sakit parah sekali, rasanya ingin mati aja Tiante Siankou mengerutkan alisnya dan menatap wajah Wilan penuh perhatian Sinar matanya yang tajam itu seolah akan menembus dan menjenguk ke dalam hati gadis itu Agaknya ia tertarik dan berkata Engkau menderita sakit hati Sakit hati apakah yang membuatmu ingin mati saja Tentu saja Wilan tidak ingin menceritakan bahwa dirinya telah diperkosa oleh Chowu Kianti Apalagi di depan Liu Chin Malah petaka itu akan ia rahasiakan untuk dirinya sendiri Tidak akan diceritakannya kepada siapapun juga Kecuali mungkin, kalau terpaksa, kepada ayah ibunya Siankou, saya merasa sakit hati sekali karena telah ditipu Ayah ibu saya telah menerima lamaran General Chowu yang hendak menjodohkan saya dengan putranya Saya menerimanya karena saya harus berbakti kepada orang tua saya Akan tetapi ternyata General Chowu itu melamar saya untuk putranya Bukan karena putranya ingin menikah dengan saya Melainkan karena keluarga Chowu itu hendak memanfaatkan tenaga saya untuk membantu rencana pemberontakan mereka Saya menolak dan mereka menghina dan memaki saya Saya melawan akan tetapi kalah Maka saya mohon Siankou sudi mengajarkan ilmu silat tinggi kepada saya Agar saya dapat membalas perlakuan mereka dan terutama sekali agar saya mampu menantang mereka yang hendak memberontak kepada Sri Baginda Kaisar Tiantai Siankou menggelengkan kepalanya Aku tidak bisa mengajarkan ilmu silat Kalau engkau mau belajar ilmu pengobatan Boleh saja, tolong, Siankou Saya melakukan itu bukan sekadar membalas dendam Melainkan terutama sekali untuk menentang dan menghalangi niat mereka untuk membunuhi para pejabat tinggi yang setia kepada Sri Baginda Kaisar Kembali Tiantai Siankou menggelengkan kepalanya Aku tidak mempunyai urusan dengan dendam ataupun pemberontakan Biar mereka yang berkepentingan saja yang mengurusnya Siankou yang mulia, tolonglah saya Saya tidak akan bangkit berdiri lagi sebelum Siankou mengabulkan permohonan saya Dan menerima saya sebagai murid Huilan tidak dapat menahan kesedihan hatinya Dan mulailah ia menangis teringat akan dendamnya kepada Kian Ki yang tidak mungkin dapat terbalas Kalau ia tidak memperoleh bimbingan seorang Geru yang sakti Mendengar ini, nenek itu mengerutkan alisnya lagi Akan tetapi ia tetap menggeleng-gelengkan kepalanya Bahkan ia lalu memejamkan kedua matanya lagi Tidak mempedulikan dua orangmu yang berlutut di depannya itu Liu Qin merasa iba sekali kepada Huilan Dia dapat merasakan betapa besa Kekecewaan hati gadis itu yang ditolah mentah-mentah oleh Tiantai Siankou Apalagi kini melihat gadis yang dicintanya itu menangis sedih Sedangkan Nen Chi yang dimintai tolong sama sekali tidak mempedulikan Malah memejamkan matanya kembali Perutnya terasa panas Sudahlah, Huilan katanya dengan nyaring Tidak ada gunanya lagi minta-minta kepadanya Seorang yang telah menggunakan julukan Siankou Biasanya berhati penuh belas kasihan kepada orang Akan tetapi mungkin yang satu ini merupakan kekecualian Lebih baik engkau menghadap gurumu Lo Ciam Pue Tiong di Cinjin Dan minta Betiau melatihmu lagi untuk memperdalam ilmu silatmu Siapa pertanyaan yang merupakan teriakan ini mengejutkan Liu Qin dan Huilan Mereka memandang dan melihat Nenek itu sudah membuka matanya Dan kini memandang tajam kepada Huilan Siapa nama gurumu, nona suhu bernama Tiong di Cinjin Kata Huilan sambil mengusap air matanya dan berhenti menangis Dia mempunyai tahilalat di dagu kanannya dan tubuhnya agak pendek Nenek itu bertanya cepat Benar, Siankou, suhu Tiong di Cinjin mempunyai tahilalat di dagu kanannya dan beliau agak pendek dan gemuk Ah, dulu dia tidak gemuk Nenek itu berdiam diri, memandang ke atas seperti orang melambun Siankou mengenal suhu Tanya Huilan, harapannya timbul kembali Hem berapa lamanya engkau belajar silat dari Tiong di Cinjin sekitar 10 tahun Siankou, hem, 10 tahun Kalau begitu, tingkat kepandayan renu sudah cukup kuat Apalagi yang depat kuajarkan kalau Tiong di Cinjin sudah melatihmu selama 10 tahun Dan engkau, orang muda, apakah engkau juga ingin belajar silat sebetulnya Li Ucin hanya ingin mengantar dan menemani Huilan Saakan tetapi untuk mendukung gadis Dia pun berkata dengan tegas Benar, Siankou, saya ingin memperdalam aji yang pernah saya pelajari Siapa gurumu? Apakah Tiong di Cinjin juga bukan? Guru saya adalah Ceng Iriho Siang dari Siaulimpai Hem, murid Siaulimpai? Mengapa masih harus memperdalam ilmu silatmu Agar saya memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menentang kejahatan Dan menegakkan kebenaran dan keadilan Siankou, kembali Tiantai Siankou mengamati wajah kedua orang muda itu beri gantian Kemudian ia menghela nafas panjang dan bertanya Siapa nama kalian? Saya bernama Ong Huilan, Siankou Saya bernama Li Ucin Li Ucin, engkau mencinta Huilan Bukan tiba-tiba nenek itu bertanya dari pertanyaan Tiba-tiba ini tentu saja membuat Li Ucin terkejut dan dia menjawab Apa maksud Siankou? Ini, hal ini saya seorang gagah harus berani berkata sejujurnya Jawabanmu penting sekali bagiku untuk memutuskan apakah aku dapat mengajarkan sesuatu kepada kalian ataukah tidak Hayo jawab sejujurnya, apakah engkau mencinta Huilan? Dan pada dasarnya memang Li Ucin memiliki watak yang terbuka dan cujur Maka dia menjawab dengan tegas Benar, Siankou, saya mencinta Huilan dan engkau Huilan, apakah engkau mencinta Li Ucin? Dan kini nenek itu bertanya kepada Huilan Gadis itu menundukan mukanya yang berubah merah sekali Bukan hanya merah karena merasa malu, akan tetapi juga karena diam-diam tanpa suara ia menangis karena terharu Mendengar Li Ucin mengatakan bahwa dia cinta padanya dengan begitu tegas, ia merasa terharu sekali Memang ia dapat melihat dari sinar mata, gerak gerik, suara dan juga sikap Li Ucin yang selama ini serial membelanya, bahwa pemuda itu mencintanya Akan tetapi mendengar Li Ucin demikian tegas menyatakan cintanya, ia merasa terharu Li Ucin terlalu baik baginya, sedangkan ia sendiri, ia sama sekali tidak berharga untuk menerima cinta kasih Li Ucin Ia seorang gadis yang telah ternoda Hayo, Huilan, engkau harus menjawab agar aku dapat menentukan apakah aku dapat membantu kalian mempelajari sesuatu ataukah tidak Kata Tiantai Siankou mendesak Huilan tidak berani berbohong Dalam keadaan menderita kepedihan batin seperti ini, bagaimana mungkin ia memikirkan tentang cinta? Akan tetapi tentu saja ia kagum titik dan suka kepada Li Ucin Siankou, saya merasa suka dan kagum kepada Li Ucin Akhirnya ia menjawab Bagus, itu sudah cukup sebagai awal cinta Untuk mempelajari ilmu ini terapat tiga syarat yang harus dipenuhi Pertama mempelajari ilmu ini harus diatih oleh sepasang pria dan wanita Kedua, mereka haruslah pria dan wanita yang saling mencinta Dan ketiga, mereka harus memiliki tenaga sakti yang ukup kuat untuk dapat mempelajari ilmu Mi Nah, syarat pertama dan kedua telah kalian miliki, yaitu kalian adalah sepasang pemuda dan gadis yang saling mencinta Sekarang syarat ketiga dan al ini haruslah aku yang mengujinya Kalian bangkitlah dan saling mengunci ari jari sebelah tangan satu kepada yang lain dan berdiri di hadapanku lalu memasang kuda-kuda sambil mengerahkan seluruh tenaga simpang kalian Aku akan mendorong kalian dengan kedua tanganku, kalian sambut dengan sebelah tangan kalian dan pertahankan dirimu Jangan sampai kalian terdorong jatuh Kalau kalian sampai terjatuh, berarti tenaga singkang masih kurang kuat untuk mempelajari ilmu itu Akan tetapi kalau dapat bertahan sehingga tidak sampai jatuh, berarti kalian boleh mempelajarinya Nah, bersiaplah Karena ingin sekali mempelajari ilmu silat tinggi, Huilan dengan penuh semangat sudah berdiri di sebelah kanan Liucinlah dan pemuda itu menyatukan jari-jari sebelah tangan mereka Lalu dengan tubuh sedikit merendah mereka memasang kuda-kuda dan menyatukan tenaga simpang mereka Kemudian Huilan menjulurkan tangan kanannya ke depan sedangkan Liucin menjulurkan tangan kirinya ke depan Siap menyambut serangan dorongan nenek yang hendak menguji mereka itu Dengan masih duduk bersilah di atas batu, Tian Te Sian Kou berkata Majulah lagi agar tangan kalian dapat bertemu kedua tanganku Dua orang itu melangkah dekat dan kini berdiri dekat sehingga kedua telapak tangan Tian Te Sian Kou yang dijulurkan ke depan itu dapat bertemu dengan dua telapak tangan mereka Kalian sudah siap dua orang muda itu mengangguk Tiba-tiba mereka merasa betapa dari telapak tangan nenek itu ada hawa yang panas dan kuat sekali mendorong mereka Mereka segera mengerahkan dan menyatukan tenaga melalui kedua tangan mereka menahan dorongan itu sekuatnya Tak lama kemudian, kedua tangan nenek yang amat panas itu seketika berubah dingin seperti es Dua orang muda itu terkejut, akan tetapi dengan penuh semangat mereka tetap bertahan Walaupun perubahan hawa dari amat panas menjadi amat dingin itu menyusup ke dalam tubuh dan membuat tubuh mereka terasa ngilu Mereka tetap bertahan walaupun Tian Te Sian Kou mengubah-ubah hawa Sien Kangnya Pertahankan ini nenek itu membentak dan tiba-tiba ia mendorongkan kedua telapak tangannya itu sepenuh tenaganya Bagaikan disambar badai, sepasang muda-mudi iu terdorong mundur, akan tetapi kaki mereka tetap menginjak tanah Tak pernah diangkat walaupun mereka terdorong mundur sampai hampir dua tombak jauhnya Dan mereka tidak sampai roboh Tian Te Sian Kou bangkit berdiilu melompat turun dari atas batu Tebuhnya ternyata tampak ramping ketika ia turun dan berdiri Wajahnya bersememandang dua orang muda itu Bagus, kalian berdua memenuhi tik syarat Agaknya kalian memang berjodoh dengan ilmu Tian Te Im Yang Sien Kou yang luar biasa itu Huilan melangkah maju dan berlutuh di depan kaki nenek itu, diikuti oleh licin Subo, ibu guru mereka berdu memberi hormat Eh, iiit, eiit, jangan, ah bukan gurumu, bangkitlah, aku bukan guru nu dan jangan sekali-kali menyebut Subo kepadaku Duduklah di atas batu-batu di luar itu dan tunggu aku sebentar Li UCM dan Huilan saling pandang, akan tetapi biarpun Jem rasa heran mereka tidak berani membantah Mereka bangkit dan menghampiri batu-batu di luar gua dan duduk di situ Sementara itu, Tiantai Siankou memasuki gua besar itu dan tak lama kemudian ia sudah keluar lagi membawa sebuah buntalan kain kuning Ia lalu duduk bersilah di atas batu yang berhadapan dengan dua orang muda itu dan setelah menatap wajah mereka berdua, ia menghela nafas panjang lalu berkata Ketika muda, aku bertemu dengan seorang nenek tua renta yang sudah mendekati ajalnya Ia meninggalkan sebuah kitab kepadaku, yaitu kitab pelajaran ilmu silat yang disebut Tiantai Im Yang Sinkun dengan pesan bahwa isi kitab itu harus dipelajari sepasang pria dan wanita yang saling mencinta dan yang sudah memiliki dasar Tenaga dalam yang kuatlah mengatakan pula bahwa kalau dipelajari seorang saja, baik pria maupun wanita, dapat membahayakan orang itu sendiri Pada waktu itu aku mempunyai seorang sahabat baik, yaitulah Tiongki yang kini menjadi Tiongki Cinjin Gurumu itu, Huilan Aku R. Cenawarkan untuk mempelajari dan melatih ilmu dalam kitab itu bersama, akan tetapi dia menolak menganggap aku sebagai sahabat baik, tidak lebih Kami saling berpisah dengan perasaan tidak en aku sendiri tersiksa dan memilih hit sebagai pertapa Aku sudah mencow untuk memperdalam ilmuku dan sudah pernah aku memberanikan diri beriati seorang diri menurut isi kitab ini Aka tetapi hampir saja aku menjadi gila et mungkin mati tersiksa sebagai akibat ni untung aku tidak terlambat menghengkannya Nah, sekarang, mendengar bah engkau murid Lu Tiongki dan mengingin sekali mempelajari ilmu silatnya tinggi Aku berikan kitab ini kepada dan engkau dapat mempelajari dan R. latihnya bersama Liu Cin Akan tetap aku tidak mau kalian anggap sebau guru karena gurumu adalah penulis kita ini yang tidak ku ketahui siapa orang ni Bahkan nenek yang dulu memberi kitab ini kepada ku juga tidak sempu kenal namanya, dengan girang Huilan menerima katab itu Sambil berlutut ia mengucap terima kasih, diturut oleh Liu Cin Banyak terima kasih kami ucap Siankou Biarpun kami tidak boleh emyebutmu sebagai guru, namun di dalam hati kami akan selalu menganggapmu sebagai guru Hem, sekarang ku anjurkan kalian ergi ke sebelah selatan bukit ini Di anak ada sebuah bukit yang oleh paranduduk sedusun disebut Bukit Seluman Terdapat sebuah gua besar di puncaknya dan tak seorang pun penduduk berani mendaki puncak itu karena mereka beranggapan bahwa di sana merupakan tempat tinggal seluman Kalian dapat melatih diri dengan tenang Inti pelajaran kitab ini ditekankan kepada latihan ilmu Sinkang Gerakan silatnya hanya ada tujuh jurus, maka kalau memang kalian tekun dan berbakat, dalam waktu sebulan saja kalian sudah dapat merampungkan latihan kalian Nah, pergi dan carilah bukit siluman itu Huilan dan Liu Cin kembali mengucapkan terima kasih, lalu mereka pergi mencari bukit itu Setelah menemukannya dan memasuki gua besar di puncaknya, mereka berdua mulai mempelajari isi kitab Tian Te Im Yang Sinkun Ternyata benar seperti yang dikatakan Tian Te Sian Kou, inti pelajarannya adalah bersamadi, mengatur pernafasan dan menghimpun tenaga sakti yang dilakukan berdua Mereka harus duduk bersilap berhadapan, tertadang mempertemukan kedua telapak tangan mereka satu sama lain dan mempersatukan tenaga sakti lalu mengendalikan tenaga itu bersama-sama Ada kalanya mereka melatih gerakan silat yang hanya tujuh jurus itu Namun tujuh jurus yang luar biasa dan dilakukan secara berpasangan pula Setelah kurang lebih satu bulan, mereka berdua dapat menguasai ilmu Tian Te Im Yang Sinkun dan mendapat kenyataan bahwa biarpun masing-masing memperoleh kemajuan besar sehingga tenaga sakti mereka bertambah kuat sekali Namun kepandayan dan kekuatan yang mereka dapatkan itu harus mencapai puncak kehebatannya Kalau mereka melakukan berdua untuk menghadapi lawan yang tangguh ilmu itu adalah ilmu berpasangan antara unsur im, positif, dan yang negatif Kedua unsur yang saling berlawanan ini, seperti tenaga bulan dan matahari, atau wanita dan pria Kalau dipersatukan memang akan menghasilkan kekuatan yang amat dasyat Setelah merasa telah menamatkan pelajaran itu, Fuwilan dan Li UCMK luar dari gua di puncak Bukit Silumai dan hendak menuruti Bukit Siluman Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan adi angin yang kuat sekali mengguncang pohon-pohon di depan mereka Mereka terkejut dan cepat memandang kedipai dan siap siaga Tak lama kemudian muncullah makhluk yang menyeramkan Sepasang orang muda itu maklum bahwa mereka berhadapan dengan seorang ma'on jadi manusia Namun keadaan manusia itu sungguh menyeramkan Tubuhnya tinggi besai sekitar tujuh kaki sehingga tinggi liucin hanya sampai pundak raksasa itu Tubuh dengan pakaian pertapa yang sudah banyak robek itu juga amal kekar Dengan otot-otot seperti kawat besar melibat-libat lengan Dan dadanya, tonjolan-tonjolan otot yang membayangkan tenaga yang mengerikan Mukanya seperti muka singa, penuh vercuok, sepasang matanya yang lebar itu mencorong Li ucin dan Huilan saling pandang baiknya inilah yang membuat buku itu disebut Bukit Siluman Tentu makhluk ini yang dianggap siluman oleh penduduk, wakar menaksi Rusianya Akan tetapi tentu sudah setengah abad lebih Li ucin yang berhati-hati segera maju dan mengikat kedua tangan depan dada sebagai ingormatan dan dia berkata Maaf, sobat Kami hanya ingin lewatmu menuruni Bukit ini Harap engkau ifduk menghalangi kami Akan tetapi orang atau makhluk itu ehnya menggereng-gereng seperti orang sambil menuding-nuding ke arah yang berlawanan Seolah mengusir mereka iik jir kembali dan mengambil jalan lain Kami tidak mencari permusuhan Akan tetapi minggirlah dan biarkan kami irwat bentak li ucin dan dia lalu mendorongkan tangannya untuk membuat makhluk itu minggir Akan tetapi orang 11.1 R itu dapat mengelak cepat dan lengannya yang besar bergerak Idih gunnya menampar ke arah pundak li ucin Ni betapa tamparan itu mendatangkan gin pukulan yang amat dasyat Li ucin mengeiak dan dia bah satu as memukul lawannya memapai dengan telapak teangan Des demikian kuatnya tenaga dorongan makhluk itu sehingga tubuh li ucin terjengkang dan dia tenti akan roboh Kalau saja tidak cepat membuat poksai, salto, ke belakang sampai tiga kali sehingga terhindar dari bantingan Huilan marah melihat li ucin terdorong mundur Haing, er ia maju menyerang dan memukul ke arah dada raksasa itu Kembali makhluk itu menyambut dengan telapak tangannya yang lebar Desi sebelas tubuh huilan juga terlempar ke belakang Seperti yang dilakukan li ucin ia pun berjungkir balik beberapa kali sehingga tidak sampai terbanting roboh Seti ahlatihan selama satu bulan menurut petunjuk kitab Tianti Im Yang Sin Kun Bukan hanya tenaga sin kangnya saja yang maju Melainkan juga gin kangnya, ilmu meringankan tubuhnya, mendapat kemajuan pesat Hani I Wei Angnya, sin kangnya yang dimilikinya sebelas baru dapat sepenuhnya dikerahkan Kilau ia menggabungkan tenaganya dengan tenaga li ucin yang menjadi pahungganya berlatih Kini makhluk yang memiliki tenaga et besar itu sudah lari lagi mendekati Eka Huilan dan li ucin tahu apa yang harus mereka lakukan Im Yang Sin Kang, keduanya berseru dan tangan kanan li ucin kini bersatu dengan tangan kiri Huilan Ketika makhluk itu menyerang dengan kedua telaka tangan yang dipukulkan ke depan Eka menyambut dengan kedua tangan Eka Belar tubuh makhluk liar itu terlempar dan roboh Akan tetapi dia memang tangguh sekali Begitu terbanting jatuh, dia bergulingan lalu melompat ke luun dan melarikan diri sambil mengeuarkan teriakan-teriakan liar Agaknya ari ketakutan Huilan dan li ucin merasa girangkai Mereka kini dapat memperoleh ukri kehebatan ilmu yang mereka latih sebulan di Gua Puncaf Bukit Sirnaian itu Mereka kini mendaki Bukit Tengkorak Dalam perjalanan menuruni Bukit Siluman lalu mendaki Bukit Tengkorak ini pun mereka merasa betapa mereka dapat berlari lebih cepat daripada sebelum melatih ilmu dari kitab pemberian Tian Te Siyankou Tian Te Siyankou duduk di atas batu depan guanya seperti biasa ketika dua orang muda itu datang menghadapnya Huilan dan li ucin segera menjatuhkan diri berlutut di depan pertapa wanita itu karena hati mereka merasa girang dan berterima kasih sekali kepadanya Mereka melaporkan bahwa mereka telah melatih diri menurut kitab itu dan memperoleh kemajuan yang nyata Huilan juga mengembalikan kitab Tian Te Im Yang Sikun itu kepada Tian Te Siyankou sambil mengucapkan terima kasih Kemudian ia menceritakan tentang mahluk liar yang menghadang mereka dan yang dapat mereka kalahkan Siyankou Dia bertemu dengan Kai An dan dengan Tian Te Im Yang Sikun kaitan dapat mengajapkan Nenya Kala begitu Kai Lan benar-benar telah berhasil Akan tetapi siapakah mahluk ia itu, Siyankou? Dia itu manusia ataukah siluman tanya li ucin Tian Te Siyankou menghela napa panjang? Kasihan Sekail Diali UCL Dia itu seorang manusia yang lihai efkadaulu Dia seorang saikong, esbang pendekta tu Agaknya dia mer seorang yang menjadi korban cinta tidak mendapat sambutan sehingga wataknya menjadi aneh Dia bertapa dan tidak pernah meninggalkan bukit siluman makan dari tumbuh-tumbuhan dan binatang hutan di bukit itu Dan semenjak dia tinggal di situ, maka bukit itu disebut bukit siluman oleh penduduk dusun Saikong itulah yang dianggap silumannya Akan tetapi dia tidak pernah mengganggu orang, aa dia tidak diganggu Tadi ku kira dia mengira bahwa kalian akan mengganggunya, maka dia menjadi marah Hulan merasa terpukul perasaannya mendengar ucapan pertapa itu Siyankou, apakah selalu cinta itu mendatangkan dari T.A.B.T.N. kepada manusia? Iyalah erengat akan keadaannya sendiri Tian Te Siyankou tersenyum Ada dua macam cinta, huilan, cinta yang U.C.L. murni tidak mementingkan diri sendiri dan cinta ini mendatangkan kau bahaka anyang Seringkah mendatangkan derita adalah cinta nafsu yang selalu tosakan kesenangan bagi dirinya sendiri Ilingga seringkah menimbulkan kekecewaan dan duka setelah menerima nasihat dari Tian Te Siyankou Agar mereka berdua tetap menegakkan kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan dan membela orang-orang lemah yang tertindas Huilan dan U.C.L. lalu turun dari bukit Tengkorak dan melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Kota Raja Perjalanan ke Kota Raja sekali ini bagi huilan bukan sekadar ingin membalas dendamnya kepada H.O.U Klan Ki Akan tetapi terutama sekailah karena lah ingin membela Kaisar VNG Taichu dan menentang keluarga Jenderal Chowu yang merencanakan P.I. Berintakan dengan membunuhi para P.Jabat Tinggi yang setia kepada Kaisar Di antara anggota keluarga Kai Usang Taichu yang dulunya bernah Chowu Kuang Yein Yang paling dekat dengan S.R. Baginda Kaisar adalah Chowu Ki Teng, adik Chowu Kuang Yein yang setelah kakaknya menjadi Kaisarlah memperoleh sebutan Song Taichung Pangeran Song Taichung ini berusia sekitar 45 tahun S. mudanya dulu, seperti juga kakaknya, menjadi tentara dan sudah memperoleh kedudukan cukup tinggi dalam angkatan perang sebagai seorang perwira tinggi setelah kakaknya menjadi Kaisar Kuang Tian atau Pangeran Song Taichung tidak memegang jabatan tertentu akan tetapi dia dekat dengan kakaknya yang menjadi Kaisar Dan terkadang berempat K sebagai penasenat Kaisar dan MNI HMBN pengawasan terhadap para pebal tenggi kota raja Pangeran Chowu Kuang Tian atau Sang PWI Taichung bertubuh tinggi tegap dan KFRFT Sebagai bekas perwira tinggi yang kini berpengalaman tentu saja dia sepi TL juga kakaknya Ahli dalam ilmu perang dan memiliki iimu silat yang juk-juk tangguh Dia seorang ahli panah pandai dan ilmu tomaknya juga te Selain gagah, Pangeran ini juga setia dan patuh kepada kakaknya G kini menjadi Kaisar Song Taichung Tar pertama pendiri kerajaan Sang Selain menjadi penasihat kakaknya tinggal pula di dalam istana, di bahagian timur bersama keluarga Pangeran Song Taichung ini pun er tugas untuk mendidik dan melinigi keponakannya yaitu Pangeran Tianyi, Putera Kaisar Song Taichung yang kaitu berusia 5 tahun Biarpun agai Putera Kaisar yang dapat juga sebut Putera Mahkota karena Pangeran Ilancu merupakan Putera Stemaisuri Pangeran Tiancu memiliki pasuk pengawah khusus yang menjaganya Nah tetap saja Kaisar minta bantuan Adi untuk mengamati dan menjaga kesematan putranya Juga biarpun di I terdapat banyak ahli sastra dan ah tata negara yang dapat menencodok Pangeran Taichung, tetap saja Kaisar Sun Taichung minta kepada Chowka Uang Tfah, Abikni itu Untuk mendidik putranya soal W I teran dan mengawasi penuhi Fji Fensa, tra dan tata negara yang diberikan o guru-guru yang pandai Oleh karena I Pangeran Tiancu yang masih kecil I lebih banyak tinggal di bagian ista sebelah timur yang menjadi tempat tinggal Pangeran Chowka Uang Tan Pada suatu sore, Pangeran Trianci bermain-main di Taman Bunga yang berada di samping bangunan tempat tinggi Pangeran Chowka Uang Tian Bersama di orang putra Pangeran Chowka Uang Tm yang usianya 7 dan 9 tahun Yang mengawasi dan menjaga Pangeran Tiancu saat itu adalah tiga orang pengawal dari pasukan pengawal KH D perbantukan kepada Chowka Uang N untuk menjaga keselamatan pangemah kota Tiancu Mereka bertiga WK dengan santai di atas bangku sem menonton tiga orang anak bangsawan bermain-main tiba-tiba datang dua orang berpakai M perajurit pengawal memasuki Taman HK Tiga orang perajurit yang menjaga Fcarlamatan Panjer, mahkota Tiancu imantlang dengan heran Mereka tidak Ftati genai dua orang perajurit pengawal MI Padahal tentu saja mereka mengenai semua, perajurit yang bertugas di situ M orang pengawal itu menjadi curiga, MRT cepat mereka berlari, mengejar arena dua orang perajurit yang tidak mereka kenal itu Mendekati anak-anak bang sedang bermain-main F.A.R. Kailan berdua, berhentilah bistak mereka Tiba-tiba dua pera, urit tak dikenai itu pun cabut pedang Setelah Tiga orang ihos delapan tuh dekat, langsung saja mereka ketua menyerang dengan pedang mereka Orang perajurit sudah mencabut gelolok dan melawan Seorang di antara dua perajurit Pai itu berkata kepada kawannya Cep laksanakan tugas, biar aku yang menahi tiga ekor anjing ini Pangeran Mahkota Tlancu dan dua orang saudara sepupunya melihat perkelahian itu Dan melihat pula beleta PM orang di antara dua orang perajurit menjahampiri mereka Dengan pedang ditanggap Pangeran Tianshu yang baru berusia lima tahun itu sama sekali Tidak metal takut, bahkan dia berdiri tegak, bertoli pinggang dan membentak perajurit PM Yang menghampirinya dengan sikap mengancam Siapa engkau dan mau apa engkau satu pembunuh yang menyamar sebagai perajurit itu tiba-tiba tersenta dan ter-cengang Karena dalam bentakan anal kecil itu terkandung wibawa yang A besar Sejenak dia berdiri diam seperti patung dan hal ini menyelamatkan nyawa Pangeran kecil itu karena pada saat itu muncul Pangeran Chowu Kuang Tian Dan D.H. melihat prajurit itu menggerakan PLG yang akan menyerang Pangeran Tian Sebelas U.J.H. Nam Chowu Kuang Tian mi empat dan kakinya menendang Pemititik nun itu terpaksa mengelak dan tidak tadi membacok Pangeran Tian Chuhat Kuang Tian sudah menerjangnya lengan pedang empatan mereka berdua segera berkelahi dengan seru Akan tetapi, pembunuh itu tidak mampu menandingi kelihayan Chowu Kuang Tian Dan setelah ewat belasan jurus, pedang di tangan Chowu Kuang Tian atau Pangeran Bung Taicung itu telah menembus dadanya dan dia pun terkulai roboh dan tewas Sementara itu, pembunuh kedua masih dikeroyok tiga orang prajurit pengawal dan dia bahkan telah merobohkan seorang prajurit dan prajurit yang dua orang lagi sudah terdersak Tidak mampu mengimbangi kelihayan penjahat itu miyat ini Chowu Kuang Tian mi empat dan menyerang dengan pedangnya Pembunuh itu hanya mampu bertahan sepuluh jurus Tiba-tiba lengan kirinya terbabat pedang dan putus sebatas pergelangan tangannya Pedangnya terlepas dan sebelum dia dapat melarikan diri, kaki Chowu Kuang Tian menendang lututnya dan dia pula roboh Chowu Kuang Tian menodongkan pedangnya ke leher orang itu dan menghardik Hayo cepat katakan siapa dan memutusmu membunuh Pangeran Mahkota Kayao tidak mau mengaku, akan ku potong-potong sedikit demi sedikit bagian tubuhmu Pembunuh itu agaknya hendak bunuh diri dengan menelan sesuatu karena tangan kirinya mengeluarkan sebuah pil dari saku bajunya Krak satu putuslah tanganku ingat terbabat pedang Chowu Kuang Tian cepat katakan atau aku mulai memotong telinga dan hidungmu di ancam demikian Pembunuh itu ketakutan Kalau dibunuh mati dia tidak takut, akan tetapi disiksat dipotong sedikit-sedikit Sungguh hamat nyeri dan tersiksa setengah mati Koma ampun kahamba, yang mengutus, ada tiga orang, mereka mati di luar tembok gerbang sebelah hertan Gedang di tangan Chowu Kuang Tian kecocebat dan pembunuh itu pun tewas Ipa berapa orang prajurite pengawal berali lari ke dalam taman Lindungi Pangeran dan bawa ke daem gedung Urus mayat-mayat ini katanya dan cepat Pangeran Sang Tai Fung lari ke ista lalu Tak lama kemudian kudanya sudah membalap keluar dan KTA Raja melalui pintu gerbang selatan Setelah tiba di luar tembok Kota Raja, di jalan umum yang sudah sepi di tepi larsawahan Dia melihat tiga orang beriferi di tepi jalan Dia segera menahan kudanya dan setelah kuda itu berhenti tak jauh dan mereka Chowu Kuang Tian dapat melihat mereka dengan jelas Saat itu sudah menjelang senja, namun sinar matahari sore masih cukup terang Dia melihat seorang kakek berusia sekitar 60 tahun Bertubuh tinggi kurus berpakaian seperti tosu akan tetapi pakaiannya dari sutra halus dan mewah Berpedang di punggungnya dan orang kedua juga seorang laki-laki berusia seki 60 tabun Tinggi besar berkuli kehitaman wajahnya berwok menyerarkan dan pinggangnya digantungi sebala golok besar dan dipunggungnya tanpa sebatang gendawa dan tempat anak panah Orang in, dari pakaiannya dapat diketahui bahwa Tia Bepkan Peribumiha Melainkan dari suku hitam, suku ya, terkenal agan berani, pandai menunggang KWBO Dolaren Panoat pula mempergunakan anak panah Orang ketiga membuat soku kuang Tian merasa heran karena ia adalah seorang gadis muda, paling banyak 25 tahun usianya Gadis itu cantik manis, senyum dan gerakan matanya mengandung daya tart, ce yang amat kuat Pakaiannya indah dan di rambutnya terdapat tiga batang bunga merah Di punggungnya tergantung sebatang pedang Pinggangnya ramping sekail dan biarpunlah berdiri, tubuhnya bergoyang-goyang lembut seperti pohon yang liut tertiup angin sepoy-sepoy Chou Kian Tian merasa sangsi Inikah peorang yang mengirim dua orang jahat untuk membunuh pangeran mahal tadi? Akan tetapi siapa mereka dan tiga pemereka menyuruh orang memuha pangeran mahkota? Satu-satunya yang mungkin melakukannya adalah orang empe pakaian hitam itu Tidak terlalu gerankan kalau bangsa hitam hengka membunuh pangkramah kota karena mereka memang selalu merupakan pihak NG ingin menguasai China Tiba-tiba M. Kuang Tian teringat Kakek tinggi rus itu dia cepat melompat turun dan AS bunggung kudanya, lalu menghampiri orang yang memandangnya dengan mepta ajuh Chou Kuang Tian langsung saja mengidapi kakek tinggi kurus berpakaian LRT Tosu itu Maaf, kalau tidak saya NG, bapak pendeta adalah pembanturi Jenderal Chou Ban Heng dan berkah Hong San Sian Su Benarkah tujuh satu kakek itu memang Hong San Sian Su ee CLN log adanya? Dua orang temanlah adalah kailon tokoh hitam dan Ang Anil Chulai Tsu YIN yang menjadi pembantu-pembantu atau sekutu se-reksta Chou Ban Heng Jenderal Chou Ban Heng memang cerdik Diamu dengan rencananya, yaitu antara membunuh Putra Mahkota Tian akan tetapi dia tidak begitu bodoh turun tangan sendiri Mei Nyur Perpu melakukan pembunuhan itu Maka mengutus tiga orang tokoh sakti itu untuk melaksanakan pembunuhan ti Putra Mahkota Tian Heng San Siaf Tso mengutus dua orang anggota Hong Pang yang sudah memiliki tingkat silat cukup tinggi untuk melakukan R bunuhan itu dengan menyamar sebab rajurite sehingga dengan mudah R masuki kompleks istana Hong San Siaf memesan kepada mereka berdua bah kalau tugas mereka berhasil, Mir akan memperoleh hadiah besar Kau gagal agar mereka membunuh diri dempil yang diberikan kepada mereka Tetapi kalau mereka terpaksa mengagar membuat pengakuan bahwa Yaruh adalah tiga orang yang ni satu di luar kota Raja Hal ini dilakukan luk memancing Chowu Kuang Tan yang M juga keamanan keponakannya itu agar MMW dari kota Raja Kini melihat Chowu Kuang Tian beril di depan mereka seorang diri Hong Aso Ansu tertawa dan seperti sudah mur sebelumnya yang menjawab perayaan Chowu Kuang Tan adalah Kailon, M.H.H.Tan yang TNGGL besar dan beri itu Huh, engkau Chowu Kuang Tian, panguk kerajaan Chowu yang berhianat, M.H.M. berontak dan kini menjadi adik Kaisuk, bukan? Kebetulan, kita adalah Nyuti Lama Ingat aku Kat Tion Panglima G.S. Ahitan Terimalah kematianmu Ilon segera menerjang maju dan merang dengan goloknya Chowu Kuang M.H.M. cepat mengelap ke kiri dan balas Y.R. dengan tomaknya, menusuk arah lambung kanan lawan Singgat, teranggat, L.W. tombak Paran Chowu Kuang Tian bertemu perisai G. berada di tangan kiri Kailon Mereka lima tanda merah dagang terang W. tombak Chowu N.S. Tian bertemu perisai berada di tangan kiri Kailon K. segera berkelahi mati-matian Setelah puat belasan jurus Hang San Sian Su nun tangan membantu Katon Yang J terdesak walaupun belum tentu P.Q. Kuang Tian akan dapat mengaangnya karena tingkat kepandayan mereka bang Begitu Hang San Sian Su yang teliai itu mah mengeroyok, tentu apangeran Chowu Kuang Tian menjadi repot dan terdesak hebat Melawan Hang W.S. Tian Su saja dia tidak mungkin dapat ia cenang apalagi dikeroyok dua Sementara itu, Ang B.W. An Y.O. Chu Lai Chu Ye In yang juga berada di situ, hanya berdiri dan menonton saja Ia tidak membantu dua orang rekannya dan yang menjadi penyebabnya mudah diduga gadis ini sudah tertarik sekali dan timbul gairahnya melihat pangeran Chowu Kuang Tian yang gagah perkasa itu belum pernah ia bercinta dengan seorang pangeran tulen Maka kini pandang matanya terhadap Chowu Kuang Tian seperti mati seekor kucing melihat ikan Akan tetapi, baga anak pun juga tentu saja ia tidak bea untuk membela pangeran itu dan menentang dua orang rekannya yang lihai Keadaan pangeran Chowu Kuang Tian benar-benar gawat dan dia sudah R.R.R.K.R. ingat karena kini tombaknya yang masih dapat dia pergunakan untuk M.H.R.ang K.Yon kini hanya dapat putar menjadi perisai melindung diri dari hujan serangan pedang Dan Gou kedua orang pengeroyuknya Dia sekail tidak dapat balas menyerang agaknya dia tidak akan mampu berlebih lama lagi Tiba-tiba terdengar bentakan nyar hanya pengecut yang suka main keruan M.H.R. dan tampak barangan hitam kelebat Ternyata Yekige datang ada Song Kulini Mendengar bentakan ini Hang Sian Su sebagai seorang bentuk besar ten saja merasa miju dan tidak nak Ma dia menghentikan serangannya Kai juga menahan goloknya karena dia rasa agak jerih kalau maju sendiri Lihat yang datang seorang gadis rem berusia sekitar 18 tahun H.W. Anil Chulai Chuyen tertarik dan mandang penuh selidik Ia melihat imuda yang cantik jelita Wajahnya lah telur Sepasang matanya bersinar ha dan mulutnya yang kecil munggil Manis itu dihias senyum simpul melindung ejekan Tubuhnya sintal pada tegang pinggang kecil ramping Pakaian aserbah hitam dengan ikat pinggang jerah Ikat pinggang ini sebenarnya edani sarung pedangnya yang dapat dibeli TPN sebagai ikat pinggang saking tipis mau lemasnya Rambutnya panjang DLJNCR ke belakang Hei, engkau anak kecil jangan menbur lurusan orang tua Siapa engkau, bacang sekali mulutmu Hayo pergi kaku tidak ingin kuhajar Terbentak H.W. A.O. Chuyen Karena seperti biasa ia mei airi Kalau melihat seorang gadis yang R.B.H. muda dan tampak begitu cantik Membuat ia merasa kalah menarik Kuilan memandang Ang H.W. Anil Chuyen Dari kaki yang bersepat Teutem sampai ke rambut kepala yang diiloi tiga bunga merah itu Lalu tertawa kau Hektoliter Hik, aku memang anak kecil ya Tetapi engkau ini nenek-nenek tua kemasi begini genit Pakai tiga teng bunga merah di rambut segala tujua Sungguh tampak semakin jelek mengekan dan engkau tidak malu Nenek tua satu kaki mendengar ucapan itu Chuyen menisi kepalanya seperti dibakar Sepasa matanya mendelik seperti mengeluar api dan tangan kanannya bergerak Singgah, satulah telah mencabut danya dan menudingkan telunjuk kirnya ke arah muka kuilin Bocah keparat bosan hidup pi kata dulu siapa namamu agar engkau timati tanpa nama satu bentaknya Hari nonamu Ang H.W. Anil Chuyen akan membunuhmu mau tahu aku siapa Jangan gemek ketakutan kalau engkau tahu julukan aku adalah Hak El Hiyap yang su terkenal di seluruh dunia Sebagai tuk membunuh nenek-nenek jelek dan jahat Jahan Ambu Su Uuu Uuk Ang Han Locu yang biasanya pandai bicarai sekail ini mati kutu Karena ia es terbakar isi hati dan kepalanya hingga tidak mampu membalas ucapan yang amat menghina itu Ia sudah agih dengan pedangnya, menusuk arah dada yang mulai membusung itu Tia itu nenek-nenek ini galak juga tekulin yang diam-diam terkejut I melihat serangan yang demikian dan cepatlah melompat ke belati dan cepat menghunus pedangnya M dipakai sebagai sabuk Dua orang PT, A yang sama-sama cantik ini segera iig serang dan gerakan mereka yang roh dan ringan membuat tubuh mereka ubah menjadi bayang-bayang Yang cimuti dua gulungan sinar pedang H saling menekan dan saling menolak Melihat Ang H.W. Anil Chu sudah saling Ang dengan gadis remaja yang datang penakimah kita di Hang San Sian Su berjala kepada pangeran Chou Kuang Tian Deli sekarang bersiaplah untuk mampus H.T.O. Kuang Tlan Setelah berkata De Flan, Hang San Sian Su menyerang lagi Habiti oleh Kailon sehingga terpaksa F.W. Kuang Tian memutar tomaknya sambil mundur Akan tetapi tampak bayangan putih kelebat dan ade angin menyambar syat ke arah Dua orang itu Hang Sian Su terkejut sekali karena samban angin itu membuat dia tertahan De tidak dapat maju bahkan Katilon Samo terhuyung ke belakang Ternyata di si telah berdiri seorang pemuda berpeki putih yang bukan lain titik adalah S.N.M.H.Y.O. Si Han Lin Hang San Sian Su yang berpengalai tidak memandang rendah pemuda karena dari dorongannya yang rendatkan A.A.G.I.N.D. Syat itu saja membuat menyadari bahwa pemuda itu materi orang yang amat tangguh Dia tidak berpandang kata lagi karena kalbu gagal membunuh pangeran mahkota gagal pula membunuh pangeran Kuang Tian Tentu dia akan meiteguran keras dari pangeran C.N.G. yang kini berpangkat jendri Maka dia segera menyerang Hon dengan pedangnya yang dia lontarkan atas dan menggunakan kekuatan S.A.I.G. mengendalikan pedang R.U.I. Pedang U terbang dan berubah menjadi sinar NRG menyambar ke arah leher Hon H.T. Pemuda ini juga petakium Akanda Lanun A serangan seorang lawan berat, kip cepat bagaikan kilat tangannya BLWT mencabut P.E. Infam Cahaya K.I. berkelebat ketika dia menggunakan asin kiam untuk cenem bacok ke arah P.N.K. terbang itu sambil mengerahkan naga saktinya H.A.A.T. dia berseru dan si M.T. putih padan menyambar ke arah W.K. kuning dari cedong terbang lawan F.T.A. 2P pedang T.B. Mupa E.A. A.S.A. Junggi 2 dan jatuh ke atas tanah P.N.I.P. T.G.R. Nata H.B.B. Persen San Sian Su terbelah Pedangnya patah oleh pedang pemuda mil hampir dia tidak dapat percaya dan dia lihat betapa pemuda itu dengan tebangnya roc-nyarutnya Ion kembali pedang ia Gerakan ini memanaskan perutnya Naus bahwa pemuda itu memandang emgah dirinya Setelah pedangnya di M.N. Paten Pemuda itu agaknya merasa lak perlu menggunakan senjata ia jump untuk melawan dia yang senjatanya es patah Tentu saja sebagai seorang T besar dunia Kang Ho yang juga bedudukan sebagai ketua Hong Sa P. Hong San Sian Su Kue E. Chin Lok R penasaran dan marah sekali Masa tidak mampu menandingi seorang yang usianya baru 20 tahun dan yang pantas menjadi cucunya? Atau tapi, dia juga ingin sekali mengesiapa adanya pemuda ini? Bocah sombong, siapa E.G.K.A.B. melawan aku Hong San Sian Su Ketua San Pang Satu Hong San Sian Su Namaku Si Han L pergilah dan Jap Duak Sang Tem Jitu Tidak pantas rasanya seorang ye berjuluk Sian Su seperti mu mengo dan hendak membunuh orang kata Lin dengan tenang Dia memang tidak tahu mengapa ada perkelahian di STT akan tetap melihat jerang derkeru Tentu saja dia dan Kung Lin turun tak membantu pihak yang el keroyok Karena mereka berdua melihat betapa para ngeroyok itu berusaha sungguh sungka membunuh orang yang dikeroyok Lin tidak ingin membuat permusuka dia mengalah dan hanya miruh mereka pergi Akan tetapi Hong San Sian Su sudah dapat mengendalikan dirinya lagi dikuasai oleh kemarahan karena asa dipandang remeh oleh pemudasan itu H.I.I.M.M.R. dia berteriak lantang dengan kedua tangannya secara bertahan H.I.M.R. !H.I.M.R. !H.I.M.R. !H.H.P.E.N.H.N.H.E.A. !H.H.K.E. !H.M.R. !H. !H.M.R. !H.M.H.I.M.R. !H. eş ,H.I.M.S.H.M.R. !H.M.G. !H. Sian So !H.M.R. !H.M.H.D. !H.M.hi Seperti terkena air mendidih Dia cepat menyambut tengah Kedua tanginya didorongkan ke depan Sambil akan Sien Keng yang berhawa dingin Wut, wassak itu berkepanjangan Seperti ba'a DLM kan ke dalam air Dan tampak dari KTI tangan Hong San Sian Su Mengebulkan nyek asap Tadinya Hong San Sian Su Yaren GM membuat tiawan roboh Menyerat sambil menerjang maju Sehingga katangannya bertemu dengan kedua tihan LLN Akan tetapi akibatnya Memdia kaget setengah mati Karena air panas dari kedua telapak tangannya Perti api yang disiram AFR Seluruh tebuhnya menggigil Dan ketika Hong Yi melepaskan tenaganya Barulah Hong San Sian Su Dapat menarik kembali katangannya Yang tadi seolah melekat Lumpak tangan pemuda itu Dia terhubre T.O ke belakang Dan segera melompat melindung Di balik asap putih tebal Kini Hong Lin yang tidak mempedu Jimmy Lawannya cepat mengibaskan tangan FFC Ke arah Hang Hwe Anil Chu dan Kailon Membuat Kul LLN dan pangeran Ika Uang Tian terdesak Sambaran Uyang keluar dari kibasan tangannya pun Terasa berat bagi Hang Hwe Anil Chu Kailon Sehingga mereka terdorong kentang Mereka terkejut Apalagi met betapa Hong San Sian Su Sudah melari DLRL Mereka juga segera berlompatani Mengejar ketua Hang San Pang Itu ngeran Chow Kuang Tian Kini berupan dengan Hong Lin dan Pui Lin Memandang kagum sekali dan amat ukur Karena dia tahu bahwa Tanpa ya dua orang muda itu Dia pas jer Akan mampu meloloskan diri Dari men maut di tangan Tiga orang pek yang malen tinggi itu Majaf biarpun seorang pangeran adik kaisar Namun ran Chow Kuang Tian Dan mendahului beri hormat dengan kedua tangan dirangkap di depan dada dan menjura terima kasih atas pertolongan WL Anda berdua yang menyelamat Saya dari tangan orang-orang jahat Tidak perlu berterima kasih pada kami Sobat Sudah menjadi wajiban kami untuk membantu orang-empat orang yang terancam oleh orang-orang Allahat Akan tetapi mengapa engkau keroyok oleh dua orang sakti itu Lima iaikah engkau tanya Han Lin sambil merah mati wajah yang gagah dan pati yang terbuat dan sutra halus itu Tanpa ada nada membanggakan di pangeran Chow Kari yang Tian menjawab saya adalah pangeran Chow Kau Wang Tian Tentu saja Han Lin dan Kuilin terkejut bukan main Bahkan Kuilin cepat berlutut di depan pangeran itu Airh, ampunkan saya, pangeran Saya tidak mengenal paduka sehingga bersikap kurang hormat Pangeran Sungguh mengejutkan dapat berjumpa dengan paduka di tempat ini Kata Han Lin sambil memberi hormat dan membungkuk Geran Chow Kau Wang Tian Tertawa, jangan bersikap berlebihan Nona utam seperti ini kita tidak perlunakan banyak upacara peradatan Siapakah kalian dua orang pen muda yang lihain geran Saya bernama si Han LMI adalah Song Kuilin Kebetulan kami dapat bertemu dengan pas ini Karena sesungguhnya kami iya juga sedang dalam perjalanan JFU ke Kota Raja Dan hendak mempaduka Ah, benarkah? Kalian berdua hendak ulku di Kota Raja Benar, pangeran? Sebetulnya, adik Ikuilin inilah yang hendak Mengpe paduka dan saya hanya mengantar F.T.T.ila Membawa surat dari ayah tirinya untuk disampaikan kepada paduka Iyah, benarkah itu, Nona Song? Siapa ih ayahmu dan di mana dia tinggal ayah tiri saya Bernama Kua Songwe Dia menjadi perwira kepala keamanan Kota Chinan, Pangeran Perwira Kua Siong, kepala keamanan 01 CLNan Ah, ya, aku ingat dia engkau ini anaknya, nonaha anak tirinya Pangeran Pertaka Song seorang duda, ibuku seorang jama ka Mereka, eh kini tekwa menjadi ayah tiri saya Ini surat untuk paduka Pangeran Chowka Uang Tian meneri surat T.T.U Memuka dan membaca dia mengangguk-angguk dan alisnya kerut Hememem, agaknya perwira Kasyong lebih tahu akan penghenatan Tiga E.D.Rai Chowu Ban Heng Aku memang es dah curiga ketika melihat Hong Tan Suru tadi Karena dia adalah orang kepercayaan Jenderal Chowu Ban Heng Bagus sekal ayahku menganjurkan agar engkau mi bantu kami Memperkuat kerajaan dari pemberontakan sisa-sisa orang ye Berniat mendirikan kembali ke Raja Chowu Mari, engkau ikut denganku ka istana Sengkuilin dan engkau gesihanlin Aku menyeot nama kai Begitu saja karena bagaimanapun juk kalian masih muda dan pantas menjanak atau keponakanku Mari kita elkat Silakan paduka pera ke istana brem adik Kuiun Pangeran Saya Senin P siap sedia membantu Akan tetapi ia ingin bebas dan akan tinggal di V.O.H. penginapan saja Pangeran Chowu Kuang Tian maklum 14 watak para pendekar Kang Ho Wiyarik M.K. suka terikat Maka aja menawarkan tatanya untuk ditunggangi Kui Lin Biatirle berjalan kaki Ditemani Hon Lin Ap ini saja membuat Hon Lin dan MLJN kagum sekali Pangeran adik W.R. ini benar-benar seorang yang biayi noli sana dan sama teka tidak sombong Aku mengalah kepada seorang wanita Enyuruh Kui Lin menunggangi kudanya Sungkan dia sendiri Malah berjalan akilai dan Deral Chowu Ban Heng Tentu saja era mendengar betapa usahanya menyuruh bunuh pangeran mahkota meh Tiga orang sekutunya telah gagal Bahal dua orang anggau tahang sanpang yei melaksanakan tugas pembunuhan itu Tual tewas di tangan pangeran Chowu Kutlaru Diam-diam dia telah mendenji berita ini dari gurunya Yaitu Hang Sian Su yang menceritakan betapa Hoi San Sian Su, Kailon Dan Ang H.W. Ani juga gagal membunuh pangeran CMT Kuang Tian Karena munculnya si Hon L.J. dan seorang gadis berjuluk Hek Ilih Yaj Peristiwa ini dengan sendirinya mau buat General Chowu Ban Heng berhati-hati Dan dia memesan agar horor Sian Su jangan kembali ke kota Raja MS Lain kan siap di luar kota raya menurgu perintah darinya Demikianpul dengan Kailon dan Ang H.W. Anil Chu Kairin Mereka telah dikenal oleh pangerai Chowu Kuang Tian Sebagai tiga orang yang menyuruh bunuh pangeran mahkota Tian Chu Akan tetapi kegagalan itu sama sekali tidak membuat General Chowu Ban Heng gentar atau mundur Dia tetap bersemai untuk menjatuhkan Kerajaan Sang baru berdiri selama 11 tahun Dan membangun kembali Kerajaan N yang telah jatuh Cita-citanya Un merampas tahta Kerajaan ini bukan ikadar ambisi pribadi Melainkan ternasekail karena perasaan dendam hadap Kaisar Song Tai Chu Kaisar ketama Kerajaan Sang Kaisar Song Tai Kadaulu adalah bernama Chowu Kuang Pin Masih semarga dengannya karena merupakan keluarga jauh dari Kaisar Chowu Chowu Kuang Yien tadinya rangpang lima yang kemudian membetak Merampas tahta Kerajaan Bahkan gantil dinasti Chowu menjadi dinasti FCVNG Padahal dia merupakan keponakan R. Marga dengan mendiang Kaisar Chowu Jadi, sepantasnya dialah yang menggantikan Kaisar itu dan melanjutkan dinasti Chowu Dendam inilah yang membuat General Chowu Ban Heng bersemangat dan nekat untuk menggulingkan Kaisar Song Tai Chu Bahkan membunuh putra mahkota Tian Chu yang kemudian gagal itu Tentu saja General Chowu Ban Heng Toliter bukan hanya mengandalkan BDN Ki Hong San Sian Su, Kailon, dan Ang Han Yo Chu untuk mencapai niatnya Mi Gulingkan Kaisar Song Tai Chu Dia sih mempunyai banyak pembantu pendukung yang liai, diantaranya Kau Lem Sin Klam Kawan In Su M. Yang Tot dan terutama sekali puterannya Sendu Chowu Kian Ki yang kini memiliki K. Saktian melampaui tiga orang guru yaitu Hong San Sian Su, Kang Tam S. M. K. L. dan L. M. Yang To Su Setelah dia menerle gemblengan dari manusia sakti Runer Tian Beng Sian Su Di samping dua on sakti dan terutama puterannya sendiri F. General Chowu Ban Heng masih meipunya Belasan orang perwira Y. Dolar R. T. G. Dauli merupakan bekas perwira kerajaan om dan dapat dibujukni untuk membangun kembali kerajaan Chowu dan memusuh kerafaan baru sang itu D. Sini terbukti bahwa tidak ada dolar suatu yang seluruhnya baik atau selufuhnya buruk Yang baik mendatangkannya buruk, sebaliknya yang buruk mendatai BVBMK Sikap Chowu Kuang Yien.Ihirlah menjadi kaisar pertama di Sang dengan nama Kaisar Sang Chu adalah sikap lunak terhadap keluarga dan bangsawan kerajaan Hal ini mungkin karena dia sendiri terhitung sanak keluarga Chowu Dia rima mereka yang menaluk, bahkan beri kedudukan terhormat kepada i pejabat tinggi kerajaan Chowu Dan dia mengangkat General Chow Heng yang dahulu merupakan keluar dekat kaisar Menjadi penasehat stand perang dari kerajaan Sang Lu Pada waktu kerajaan Chowu, dia H. Panglima yang bertugas di daerah itu M.T.U. saja sikap kaisar Sang Chu mengandung maksud agar para bangsawan bekas pejabat tinggi kerajaan R. Chowu itu akan merasa senang dan tiap kepada kerajaan baru Sang Keroa mereka sama sekali tidak dihukum atau dikucilkan, bahkan diberi pangkat dan kehormatan Akan tetapi segi buruknya era muncul Karena mereka itu berada di pihak kerajaan yang dikala dan dijatuhkan, mereka masih dam kepada kerajaan baru dan seti mereka diberi kedudukan tinggi Jusi mereka mendapatkan peluang untuk balas dendam mereka kepada pemerian baru Kalau saja kaisar Sang Tal tidak bersikap demikian Melainkan, sikap keras kepada bekas para PT tinggi kerajaan Chowu Kiranya mereka tidak mempunyai kesempatan uni menghimpun kekuatan karena gen mereka sedikit saja akan ketahuan mudah ditumpas Biarpun usahanya membunuh pangeimah kota gagal dan kini tidak ada sempatan lagi karena keamanan pangeimah kota dijaga kuat oleh pangeran Oka Uang Tlan Namun pangeran Chowu yang tidak mundur Dengan kepandainya yang tinggi, kini bahkan Chowu KKI sendiri diam-diam mengamuk dalam dua atau tiga hari Sekali teni ada pejabat tinggi pemerintah yang selek kepada kaisar Song Taku dibunuh Dia tidak meninggalkan bekas dan sai tinggi terbunuh di dalam kamar Tanpa ada yang melihat siapa pemahnyal Tentu saja bukan hanya dia akan melakukan pembunuhan ini Melalui juga Kang Lam Sin Kiam dan TM Yanglet yang keduanya setia kepada keraja Chowu yang sudah jatuh Kota Raja menjadi gempar setelah ada kiasan orang pejabat Tinggi tewas ter-INH dan tidak ada yang tahu atau menduga siapa pelaku pembunuhan M Pangeran Chow Ka Uang Tlan tentu saja lidah menduga atau setidaknya dia curi JV terhadap Jenderal Chow Ban Heng Akan tetapi tidak mungkin dia menudur ifce gitu saja tanpa ada buktinya Bahkan usaha Hong San Sians untuk membunuhnya itu pun tidak dapat dia jadikan sebagai bukti terlibatnya Jenderal Chow Ian Heng Karena dari para penyelediknya dia mendengar bahwa kini Hong San Sian I tidak lagi berada di Istana Jenderal Chow Ban Heng Pada suatu pagi yang cerah, seorang pemuda melangkah lebar memasuki pintu gerbang kota Raja bagian selatan El muda itu berusia sekitar 20 TL tahun, bertubuh tinggi besar, pakaian, sederhana terbuat dari kain kasar kuat Wajahnya jantan dan gagah dei sepasang metu yang membayangkan jujuran dan keberanian Biarpun us masih muda, namun pemuda itu timalu atau ragu untuk berjalan sai membawa tongkat Sebetulnya, tentu ten dia tidak membutuh ton bantuan tong luntuk berjalan langkahnya tegak lebar seperti seekor harimau Yang bawanya RT bukan sembarang tong metain secara sebatang toya yang men, senjata ajir kelerfia Tiba-tiba dia melihat orang ori yang berlalu lalang di jalan raya minggir ke tepi jalan Ternyata depan datang serombongan prajurit kuda, dipimpin oleh seorang perwira G, gah yang menunggang kuda Paling depan agaknya seng perwira ML Bangga sekal menunggang kuda yang tinggi dan dengan pakaian gemerlapan Dia merat seolah seorang panglima besar Wajah Nji senyum Bangga melihat di kanan jalan orang-orang berdiri dan MC-nya dengan kagum Pasukan itu i dari dua losin orang prajurit Iba-tiba, seorang gadis remaja merang jalan sambil membawa sebuah mang berisi telur Agaknya ia terhendak mengantarkan sekerang telur itu kepada warung langganan dan karena ada pasukan hendak leii, ia mendahului menyeberang Karena N-hisa-gesa ini, dua butir telur meng-MKNG dan jatuh ke atas jalan Gadis ca itu terkejut dan otomatis ia berseolah hendak memungut dua, I-L-R telur Tentu saja sia-sia karena iur itu telah pecah Karena berjongkok itu maka perwira G menunggang kuda paling depan tau, N-hau telah berada di dekatnya Kuda G ditunggangi perwira itu kaget dan meringkik sambil mengangkat kedua kakipan ke atas Hampir saja perwira itu ih akan tetapi otosegera dapat mi ihwasai dan menenangkan kudanya Mi ah dia karena kalau sampai dia tadi terjatuh, dia tentu akan menjadi tertawaan para penonton Gadis, ahad apakah sudah gila camruknya melecup ke arah gadis I-Tartar El gadis remaja itu menjerit, kerana itu terlepas dari tangannya yang berdarah Dan tentu saja beberapa pu butir telur dalam keranjang itu semual Hai, jangan pukul anakku terdeng seorang laki-laki setengah tua berlari depan kuda Seng perwira dan menutkan telunjuknya menegur perwira sambil merangkul puternya MNGG LR kau pengemis busuki perwira itu kini marah sekail dan kembar camruknya meledak-ledak Kini tubuh muka petani itu yang dijadikan sasar petani itu mengaduh-aduh, akan T Seng perwira melanjutkan lecutan camruknya Pergi kailan bentaknya Tiba-tiba camruknya yang melecitu tertahan dan ketika dia memandat ternyata ujung camruknya itu telah Kap oleh seorang pemuda tinggi B yang membawa tongkat Pemudalah yang segera menolong ayah dan kak itu dengan menangkap ujung cambak ksat Lepaskan cambuk kupera itu menarik-narik dengan sekuat fogga Akan tetapi cambuknya tetap pete tahan oleh tangan yang kuat dari pemuda tinggi besar itu Paman, bawalah anakmu minggir, araku yang menghajar anjing ini tanya Petani itu merangkul anaknya V terseok-seok mereka melangkah ke pepel jalan raya Jahanam busuk, berani engkau mi kaki aku anjing? Engkau bosan hidup Terwira itu marah sekali dan kini dengap kuat tenaga dia menarik cambuknya Tiba-tiba pemuda itu melepas ujung cambuk dan mengarahkannya kepada muka iwira itu Siut, peak muka perwira itu hantam cambuknya sendiri sehingga ropak melur merah melintang di wajah poh Orang-orang yang melihat ini renang jadi geli dan mereka tertawa Blarj sambil menahan suara tawa mereka sih tampak mulut mereka terbuka menyeringai Perwira itu bagaikan kesetanan Saibil memaki-maki, kembali cambuk melecut ke arah kepala pemuda Ketenangan pemuda itu luar biasa Seki dia menanti sampai ujung cambuk menyambar dekat Lalu tangan kiri EJ memegang tongkat Dia angkat seni ujung cambuk Perwira itu mengenai toj dan melibat Kemudian tangan menjangkau ke depan Menangkap kate perwira itu Dan sekali tarik dengan takan kuat Tubuh perwira itu tertai jatuh dari atas kuda Dan cambuknya EJ melibat Toya juga telah dapat diramer lepas dari tangannya Sebelum tubuh perwira itu dapat bangkit kembali Muda itu memegang gagang cambuk dengan tangan kanannya Lalu dia mencabuk perwira itu sambil berseru Ku untuk gadis remaja tadi kejetar tem IH ujung cambuk melui dan merotak lengan baju berikut ku BMI Seng Perwira P ini untuk ayah gadis tadi RPTRRR kini ujung cambuk MiUTL muka dan dada sehingga perwira berkau-kau kesakitan Dan ini untuk pengganti telur-telur I% pecah, tar-tar-tar taner baju IWira itu robek-robek Dan melihat feknya darah berlepota di bajunya pot Diketahui bahwa kulit tubuhnya IU pecah-pecah Tersayat sambuki kejadian itu berlangsung cepat sekali GG para prajurit hanya bengong M tetapi kini melihat perwira mereka ulgan dan merunturin telah di atas M, I, mereka segera maju menyerbu telah melompat turun ORL Kudamir Tanpa dikomando mereka sudah meribut gelolok dan mengeroyok pemuda itu Para penonton kini berlarian menjauhi Y, T terlibat Akan tetapi pemuda itunya tersenyum dan setelah para P, L Bu dekat Dia mengamuk, menautkan cambuk perwira tadi M bagel bagi ikan Ketika pengeroyok A semakin yak Dia melempar cambuknya dan memainkan toyanya yang berat hitungan dasyat Kemana pun ujung teme menyambar Tentu ada seorang pengeyok terjungkal dengan tulang patah Amuka bengkak matang biru tiba-tiba terdengar bentakan Nyari tahan semua Berhenti jangan berkel mendengar bentakan suara M, prajurit yang belum roboh Segera nahan senjata mereka dan cepatmu sambil membantu para kawan M yang terluka Sehingga kini pemuda berdiri berhadapan dengan orang mengeluarkan bentakan tadi Dia me seorang laki-laki tinggi besar gagah usia 50 tahun lebih Mengepakaian panglima yang gemerlapan, ngan kumis dan jenggot pendek terpahara rapi Turun dari atas kereta berada di dekat situ Hem, ada apa ribut-ribut satu apa yang telah terjadi Tanya pangli yang bukan lain adalah Jenderal C. Sun Heng itu Kepada seorang pra terdekat prajurit itu memberi hor dan menjawab Lapor, Jenderal Pemuda ini telah iikuli perwira tong Maka kami lalu ngeroyoknya Jenderal C. Wuban Heng tadi sudah had kehebatan ilmu silap pemuda itu Memandang penuh perhatian lalu tanya Pemuda gagah, siapakah hengkau dan N. G. Paengkau memukuli perwira tadi T. T. G. G. A. Pasukan lalu mengeroyokmu melihat sikap panglima yang gagah Ipemuda itu bersikap tegak dan horte T. T. C. Yangkun, panglima besar, N. bernama Bu Enghoat Saya tidak berani memukul orang kalau tidak alasannya yang kuat Ketika saya at di sini, saya melihat perwira itu jencambuki seorang gadis remaja yang yeberang dan telurnya terjatuh pecah G. G. A. gadis itu berdarah lengannya semua telur dalam keranjangnya A. Ayah gadis itu hendak melarang, on tetapi dia pun menjadi korban camkan yang sewenang-wenang dari pera itu Tentu saja saya tidak dapat membiarkan dia bersikap seperti itu, kejam dan sewenang-wenang menengak yat kecil, maka terpaksa saya miei akan tetapi dia malah melecut saja maka saya melawan dan memberi ha, kepadanya Akan tetapi anak lalu mengeroyok saya Demikianlah, Klangkun, Chow dan Heng menoleh kepada A. Dania, seorang perwira yang masih datangka perwira Tong dan anak buahnya Masukan kesel harus diberi hukuman berat telah bertindak sewenang-wenang kepada ia T. Baik, jeneral perwira itu memperhormat dan pergi Bu Eng Hoat, aku merasa kagi kepadamu yang muda dan gagah perimari, naiklah ke dalam keretaku, ingin bicara denganmu Bu Eng Hoat mengangguk dan mengikuti jeneral itu memasuki kereta B. Ta Ita pernah bertemu dengan Bu Eng Hoat ketika dan menyerang Ang Lo Chulau Chuye N Akan Tetapi kemudian, itu Chin yang belum mengenal Lorayem apa adanya Ang H. We Ang Lo Chumem wanita itu sehingga Bu Eng Hoat raksa meninggalkan mereka Karena kemungkinan dapat mengalahkan mereka K2 pemuda ini adalah murid Tong Teng Gelesu, pendeta lama Tibet yang ilu bersama Tiong G.L. Chinjem dan Loh N.G. Tojin, pernah mengadakan pertemu di puncak Bukit Naga Kecil dan di Amerika bertiga yang memperbin S.N. dan Kan soal agama dan lain-lain ber-BMU dengan Tai Kek Siansu. Hal itu ijadi kurang lebih 11 atau 2 BM tahun yang lalu. Tiga orang sakti lari tiga agama itu tertarik ketika Mihat Tai Kek Siansu mempunyai seorang id. Mereka bertiga lalu masing-masing jin mencari seorang murid. Tong Leng Usu yang mengembara mencari murid bertemu dengan seorang anak laki-laki impiatu berusia 11 tahun berita Bu Eng Hoat. Dia mengambil anak, IU sebagai murid dan setelah dia mengitarkan umuh ilmunya kepada Bu Eng, K, et selama kurang lebih 10 tahun lalu menyuruh muridnya itu turur gunung dan terjun ke dunia ramai, tindak sebagai pendekar. Dia juga mt berikan sekantum uang emas simpannya kepada pemuda itu dan memagar dimanapun dia berada, Bu Hoat selalu mempertahankan dan memibela kebenaran dan keadilan, menanta kejahatan. Demikianlah, Bu Eng Hai merantau, membawa toyanya dan di panjang perjalanannya dia selalu menteng keahatan dan membelami yang lemah tertindas. Dia melihat bat dunia penuh dengan manusia men sesat yang hanya mementingkan sendiri, mengumbar hawa nafsu mengkesenangan tanpa pantang niak segala kera yang jahat demi memoleh apa yang mereka inginkan. Ban sudah gerombolan penjahat yang diamis sehingga dalam waktu kurangi setahun saja namanya terkenal sebah seorang pendekar muda yang baru murid dunia kangung. Permainan Toyan yang amat kuat disedani banyak oras sehingga dia memperoleh julukan si Tung Eng Hiong, pendekar tongkat sakti setelah duduk di dalam kereta berajenderal Chow Ban Heng, barulah Eng Hoat mengetahui bahwa dia ber-en dengan seorang jenderal yang kedudukan tinggi. Dia merasa kagum ikapang lima itu mengecam para PT tinggi yang suka bersikap sewenang mereka itu menjemukan sekailah satu de'ion antara lain jenderal Chow Ban FNG berkata, Sayang aku tidak meminggal kekuasaan untuk bertindak terjelep mereka. Hanya kaisar yang mami menindak mereka akan tetapi mereka pandai bermuka-muka sehingga kaisar ganggap mereka itu pejabat-pejabat G bijaksana dan baik. Terutama sekelang si liong yang menjadi menteri budayaan itu, sungguh, membikin hati kuka dan jengkel sekali kalau mengingat ton kelamannya Jenderal Chow Ban NG mengerutkan alisnya yang tebal dan lukanya berubah merah. Bu Eng Hoat tertarik. Apalah yang diakukan menteri si liong itu, El Chiang Kun Lui Umni, biarpun seorang pendesatu seperti engkau tidak akan dapat metusiknya, orang muda dia itu menjaga kepercayaan kaisar, gedungnya arje ketat. Entah berapa banyaknya safladang milik para petani di luar iraja yang dia rampas, dan entah, banyak anak gadis orang yang dia menjadi penghiburnya. Ah pet tidak ada satupun bentak kefoh dan si yang tidak pernah dialakukani hemroh. Kalau saja aku menjadi seorang muda C memiliki kesaktian, tentu sudah lai jahanam itu kubunuhlah satu kaki jahanam itu patut diberi hajat kata Bu Eng Hoat dengan hati panas. Hemen, jasamu terhadap negara bangsa akan besar sekali kalau engkau dapat memberi hajaran kepada Jahe Leong itu sehingga dia tidak akan mengganggu rakyat lagi kata Tiga Eftof. Coban Heng Bu Eng Hoat, apakah jengkau belum mendapatkan tempat inap? Bagaimana kalau engkau sementara tinggal di rumahku satu Bu Eng Hoat belum mengenal Kial itu, dan gurunya pernah belian kepadanya agar dia berhati-hati Mi berkenalan dengan para bangsawan WNA. Mereka itu biasanya suka menaatkan tenaga orang fcanggu untuk lempingan mereka sendiri. Maka Mi at keramahan jenderal ini yang mengkenya naik keretanya, kemudian Mi biarkan tempat tinggal di rumahnya, Besder Holak. Terima kasih, TRI Chiangkun, saya VN bermalam di rumah penginapan saja insinyur lewe aleluasa dan tidak merasa songbaiklah. Kalau begitu, Jenderal Kaheng lalu memerintahkan kusir tiretanya untuk menuju ke rumah F.P.Pan L.O. Kekon yang P antara rumah-rumah pengiupan besar P.Mewah di Kota Raja. Demah pengpapan lokoan itu memiliki rumah takan di bagian depan dan juga memiliki sebuah pokoan, terapat perjudian, dilabelah kirinya. Karena biaya penginapan situ mahal, maka yang menginap haifalah tamu-tamu hartawan dari luar kota, pedagang-pedagang atau pemdaerah yang datang di Kekta Raja. Kita tunggu di kereta sebentar kata Jenderal itu kepada Bu Engha lalu kepada kusirnya dia mengutus dolar si kusir memesankan kamar untuk Enghoat.